Oke, sebalik lagi di channel Youtube Jago Pajak bersama gue Reza Kali ini gue akan bahas tentang penutupan PPN Nah jadi, yang perlu teman-teman ketahui disini adalah Kita kan gak pernah ya, lihat akun PPN atau pajak masukan dan pajak keluaran ini di dalam laporan keuangan Kenapa? Karena akun PPN PM dan PPN PK ini itu harus kita tutup setiap bulannya Kenapa? Karena kita harus nyari apakah dia kurang bayar atau lebih bayar Nah, kalau di kasus ini guys Nah, caranya gimana? Berarti caranya adalah yaudah tinggal kita hitung berapa PPN PM kita di bulan tersebut dan berapa PPN PK kita di bulan tersebut Atau PK, berapa PM Nah, tinggal kita hitung berapa PK kita Kita hitung coba ya PK kita adalah 15 ditambah 10.25 tambah 3, 28 juta Berapa PPN PM kita? PPN PM kita adalah 10 tambah 12, 22 tambah 3, 25 25 juta Ya, 25 juta Berarti artinya apa? Disini ada kurang bayar senilai 3 juta rupiah Nah, bagaimana jurnal yang harus kita buat terkait dengan kurang bayar ini Yaudah, berarti PPN PK-nya kita tutup, PPN PM-nya kita tutup Sisanya masuk ke utang PPN Nah, berarti kan PPN PK itu kan tadi saldo normalnya kredit Berarti jadi di debit ya PPN PK di debit itu sebesar 28 juta PPN PM di kredit Karena tadi saldo normalnya debit jadi kredit Ditutup berarti 25 juta Berarti sisanya adalah dibayar dengan, oh ya, utang Utang PPN 3 juta Ya, ini di akhir bulan nanti baru pada saat pembayaran Baru utang PPN pada kas Gitu ya 3 juta Gitu ya guys Nah, ini Yang perlu teman-teman ketahui Nah Kemudian Ya Yang sekarang perlu Gue sampaikan juga disini adalah Bagaimana kalau misalnya LB Kalau misalnya lebih bayar Nah Ini kan kurang bayar ya Kalau lebih bayar Nah, perlu teman-teman ketahui disini adalah bahwa Kalau dia lebih bayar Ya Pajak itu PPN itu Di bulan Januari sampai November Ya, di masa Masa Januari sampai November 1 sampai 11 Itu Dia defaultnya Ya, defaultnya Itu adalah Kompensasi Ketika lebih bayar akan dikompensasi ke bulan berikutnya Ya, ini PPN ya Dikompensasi Sedangkan untuk masa 12 Masa Masa Desember Ya Untuk masa Desember Ya, sebenarnya gak mesti masa Desember sih Dia di akhir tahun pajak Di akhir tahun pajak Ya, kalau berarti kalau pakai Pakai tahun kalender Berarti kan masa Desember ya Maka dia baru bisa restitusi Disini baru bisa restitusi Meskipun dia kalau mau komensasi pun bisa Tapi di masa Desember ini Bisa restitusi Tapi ada Nanti ada pengecualan-pengecualan tertentu ya Dimana perusahaan itu bisa Dia bisa restitusi setiap bulan Itu bisa juga Ya, misalnya perusahaan eksportir Perusahaan yang melakukan penyerahan kepada bandahara Perusahaan yang melakukan penyerahan kepada kawasan berikat Dan seterusnya Nah, itu Bisa restitusi setiap bulan Tapi defaultnya seperti ini Masa Januari sampai Desember dia komensasi Dia baru bisa restitusi di masa Desember Nah, bagaimana kita menjurnal hal seperti ini Nah, kita coba lihat Misalnya Misalnya Di bulan November Di bulan November dia misalnya PPN-PMnya 25 juta PPN-PKnya 20 juta Nah, berarti jurnal yang harus dibuat gimana? Ini kan berarti PPN-PK 20 juta PPN-PM 25 juta Berarti disini ada kompensasi Dia memiliki kompensasi PPN 5 juta Nah, sekarang Desembernya gimana? Nah, misalnya kita buat asumsi pertama Kalau misalnya Desembernya PPN-PKnya 28 juta PPN-PMnya 20 juta Misalnya Nah, berarti gimana nih jurnalnya? Berarti PPN-PKnya 28 juta PPN-PMnya 20 juta Gitu ya Nah, kan harusnya disini ada kurang bayarnya 8 juta Tetapi jangan lupa Kita punya kompensasi PPN dari bulan lalu Yaitu 5 juta Yaudah, kita masukin disini kompensasi PPN 5 juta Nah, berarti sisanya adalah Utang PPN Ya, kurang bayarnya Yaitu 3 juta Gitu guys Nah, baru nanti Ketika pembayaran utang PPN pada Kas Yaitu 3 juta Nah, sekarang Bagaimana kalau di Bulan Desembernya Misalnya PPN-PKnya 23 juta Misalnya PPN-PMnya 20 juta Ini kan berarti PPN PPN-PKnya Adalah 23 PPN-PMnya 20 Ini maksudnya asumsinya Ini asumsi pertama Ini asumsi pertama Ini asumsi kedua Nah Berarti kan disini Harusnya kurang bayar Ada kurang bayarnya Utang pajaknya Utang PPN-nya 3 juta Tetapi jangan lupa Dia ada kompensasi Guys disini Nah, karena ini Bulan Desember Berarti kompensasinya Bisa Dikompensasikan seluruhnya Ya, karena Dia Di bulan Di masa Desember Di akhir tahun pajak Berarti disini 20 tambah 5 25 Sedangkan PKN-nya 23 Berarti dia ada Dia bisa melakukan restitusi Kalau dia melakukan restitusi Berarti Dia ada Yutang Restitusi PPN Berapa? 25 Dikurangi 3 Yaitu 2 juta Nah, ini ya Cara menjurnal Cara menutup PPN Di akhir bulan Seperti itu Oke, gitu aja Yang bisa gue sampekan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan komen Di channel youtube gue Dan apabila kalian merasa Video ini bermanfaat Bisa di share Di seluruh social media Yang kalian miliki Jangan lupa belajar terus Bye-bye 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 Terima kasih.